Halo semuanya, selamat datang di Jalan Nice Rent. Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian bagaimana meningkatkan pengalaman gaming di smartphone lebih baik lagi. Tidak cuma sekedar performa, tapi juga bagaimana pengalaman bermain di hape itu jadi semakin menyenangkan dan kompetitif. Kali ini, gue akan menggunakan OPPO Reno6 dengan Color S1161 yang juga memiliki beberapa tools untuk meningkatkan pengalaman bermain game kalian. Apa aja itu? Bersama gue bagus. Ini adalah tips dan trik meningkatkan pengalaman bermain game. Clear Memory Tujuan dari yang pertama ini sebenarnya adalah melegakan memori atau kapasitas penyimpanan yang kamu punya di hape. Kalau terlalu penuh, sadar atau enggak, itu bisa mempengaruhi performa dari hardware-nya. Gue sendiri sering merasa kalau memori hampir penuh itu akan terasa lebih lag. Untuk itu, kalian bisa langsung aja ke menu pengaturan, penyimpanan, dan klik bersihkan. Maka, sistem akan secara otomatis memilih file-file sampah yang tidak diperlukan untuk langsung dihapus. Kalau terasa kurang, maka kita bisa merapikan file-file foto, video, cage, audio, dan dokumen yang bisa kita hapus sesuai keinginan. Jadi, kalian enggak perlu capek-capek eksplor galeri untuk mencari file-file yang ingin dihapus. Gaming Mode Sama seperti PC, HP juga memiliki mode yang dikhususkan untuk bermain game atau yang disebut OPPO sebagai mode Gamer Pro. Caranya, pengguna tinggal masuk ke ruang game dan pilih mode Gamer Pro. Melalui mode ini, sistem akan memprioritaskan performa hardware baik CPU, GPU, dan RAM untuk kebutuhan kegiatan gaming. Jadi, hal ini bisa sangat membantu kalian yang senang bermain game baik ringan ataupun berat karena tanpa ribet, smartphone sudah sangat siap untuk diajak bermain game. Layar 90Hz Smartphone dengan refresh rate tinggi akan memiliki tampilan grafis yang lebih mulus dan cukup menyenangkan untuk mata kalian. Misalkan, layar 90Hz dan 120Hz maka akan semakin banyak gambar yang ditampilkan di setiap detiknya. Hal ini akan sangat terasa menyenangkan di sejumlah game yang mendukung. Untuk itu, jangan lupa untuk memastikan kalau layar sudah berjalan di 90Hz. Caranya cukup mudah dengan masuk ke pengaturan layar dan kecerahan lainnya dan pilih tingkat penyegaran layar. Pada bagian ini, kita bisa langsung melihat pilihan 60Hz dan 90Hz. Pastikan kalian sudah berada di mode 90Hz untuk pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan dan halus. Setting sensitivitas layar HP dengan refresh rate yang tinggi biasanya akan memiliki touch sampling rate yang tinggi juga. Misalkan, OPPO Reno6 dengan layar refresh rate 90Hz memiliki touch sampling rate 180Hz di mana layarnya akan lebih sensitif terhadap sentuhan. Namun, untuk OPPO Reno6 ini ada fitur untuk mengatur sensitivitas layar baik geser ataupun sentuh. Caranya, di dalam permainan kita hanya perlu membuka game assistant dengan cara swipe tonjuran hijau lalu pilih optimalisasi sentuhan. Di sini, kita bisa mengatur sensitivitas layar sesuai kebutuhan dan keinginan kita sehingga pemain bisa lebih leluasa menyesuaikan layar dengan gaya permainan. Dolby Atmos Selain soal tampilan dan grafis, suara juga memegang peranan penting dalam membuat pengalaman bermain game yang menyenangkan. Ketika tersambung ke earphone atau TWS yang tepat maka kita bisa mengatur settingan Dolby Atmos yang sudah ada di HP OPPO Reno6 ini. Caranya, tinggal masuk ke pengaturan, suara dan getaran, dan di bagian efek suara global, pilih Dolby Atmos. Untuk pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan, kita bisa pilih mode game. Pada mode ini, suara akan disetting memiliki bass yang lebih dominan dan range yang lebih lebar. Sehingga pengalaman bermain game kalian itu akan lebih imersif dan kompetitif dalam bermain game apapun. Terutama game FPS ya, yang biasanya butuh sensitivitas kuping yang lebih tinggi. Keperbaiknya, settingan Dolby Atmos ini ada juga mode untuk menonton film atau mengingatkan musik. Segitu dulu aja yang bisa gue sampaikan dan kalian praktikan ketika bermain game di HP OPPO Reno6. Semoga setelah mencoba ini, pengalaman bermain game kalian akan lebih menyenangkan meskipun hanya menggunakan smartphone kelas menengah. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Kalau kalian masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.